Harga minyak naik pada hari Jumat dan bersiap untuk lonjakan mingguan ketiga berturut-turut. Penguatan harga minyak didukung oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, AS, akan segera mulai menurunkan suku bunga dan memperkuat marine penyulingan yang kompleks. Jumat 28 Juni pukul 13.20 WIB, harga minyak mentah berjangka brand untuk pengiriman Agustus naik 48 sen atau 0,56 persen menjadi 86,87 as dolar per barel. Kontrak brand untuk bulan September naik 0,53 persen menjadi 85,71 as dolar per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Agustus naik 52 sen atau 0,64 persen menjadi 82,26 as dolar per barel. Brand dan WTI berjangka telah naik hampir 2 persen sepanjang minggu ini. Kedua tolak ukur tersebut juga berada di jalur kenaikan lebih dari 6 persen secara bulanan. Minyak mentah naik tipis meskipun fundamental jangka pendek lemah, kata analis ANZ seperti dikutip Reuters. ANZ mengacu pada kenaikan tak terduga dalam persediaan minyak mentah AS meskipun ada ekspektasi penurunan selama puncak permintaan musim panas. Meningkatnya ekspektasi terhadap siklus pelonggaran kebijakan The Fed dalam waktu dekat telah memicu peningkatan risiko di pasar saham. Para pedagang sekarang memperkirakan peluang sebesar 64 persen untuk pemotongan suku bunga pertama The Fed pada bulan September, naik dari 50 persen pada bulan lalu, menurut alat CMV2. Pelonggaran suku bunga bisa menjadi keuntungan bagi minyak karena dapat meningkatkan permintaan konsumen. Terima kasih telah menonton!